Kita awalikom pas jatang hari ini saudara dengan informasi pengprof PBSI Jawa Tengah berharap pengurus pusat PBSI bisa menjadi pedagang polemik KPAI dengan PB Jarum untuk mencari solusi terbaik demi kemajuan dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Pengprof PBSI Jawa Tengah menyayangkan jika audisi PB Jarum dihentikan. Ketua pengprof PBSI Jawa Tengah Andi Krisda Susila berharap, polemik antara KPAI dengan PB Jarum akan menelorkan solusi yang baik untuk kemajuan bulu tangkis Indonesia. Oleh karenanya pengprof PBSI Jawa Tengah mendorong pengurus pusat PBSI untuk segera menengahi perselisihan ini dengan baik. Pada kesempatan itu Andi Krisda Susila sangat menyayangkan jika audisi PB Jarum dihentikan. Untuk PBSI kami jelas sudah mengusulkan ke PP PBSI untuk mencoba duduk bersama antara KPAI, kemudian Kemenpora, Republik Indonesia, PP PBSI dengan Jarum Foundation selaku donatur yang selama ini sudah menyokong kegiatan bulu tangkis di Indonesia. Tidak hanya Jawa Tengah, tapi di Indonesia. Bahkan aktivitas pengiriman atlet-atlet keluar negeri pun itu juga disupport oleh Jarum Foundation bagi olahraga. Andi menambahkan keberadaan audisi PB Jarum ini untuk memudahkan daerah-daerah dalam menelorkan bibit-bibit pepuluh tangkis. Jika polomik ini terus berlanjut akan berdampak pada kemajuan olahraga puluh tangkis di Indonesia. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.